Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi ke channel Bos Milo bersama saya Mas Bos Dan kali ini Pagi hari ini saya ada di jalan Lampersari Raya Di sini jalannya rame banget Dan kita akan mencoba kuliner khas Kota Semarang, khususnya di bidang minuman Yaitu Es Gempol Jadi Mas Blo Pagi ini akan berkunjung ke Es Gempol Dan Jamuju di Joyo Di jalan Lampersari Raya Tepatnya persis di pojokan sebelum belok-belokkan Kayak ada gardu Apa namanya ya Posto kecil Nah ini teman-teman bisa lihat Di sebelah kiri Es Gempol dan Jamuju di Joyo Ini enak banget teman-teman ya Gimana enaknya Dan gimana rasa es gempol Plaretnya yang paling enak Yuk kita simpat langsung Es Gempol di Joyo Nah ini teman-teman Es Gempolnya ya Nah ini Jamuju Ini Selamat datang Ibu siapa ini? Bu Sri Sugiyarti Bu Sri Sugiyarti Udah berapa lama ibu? 20 tahun 20 tahun jualan disini ya Oke ini jalan Ibu Sri Sugiyarti 20 tahun jualan Es Gempol Sama Jamuju di sini Nah dari Rizky bu Dari Jamela Bosmino Ini mau meliput Es Gempol Apa aja sih bu Es Gempol itu boleh dikit tau? Es Gempol terdiri dari gempol sama peleret Kasi gula Oh ini Ini paratnya? Yang ini yang peleret Ini namanya peleret dulu ya? Dari apa ini bu? Tepung beras Tepung beras Kalau yang ini? Sama tepung beras semua Tepung beras semua Kembal dikasih gula? Gula halus Bula halus Iya Oke Kau dikasih es gitu aja bu ya? Kasih es sama santan Es sama santan gitu Kalau santannya ini ada resep lainnya Mas santan direbus atau gimana itu bu? Santannya dikasih vanili Vanili aja gitu Tapi direbus dulu ya? Iya airnya direbus dulu Nah jadi teman-teman gak usah takut ya Kalau mau makan disini atau minum disini Santannya ini udah direbus dulu Tepung beras dikasih rempah-rempah Tepung beras dikasih rempah-rempah Seperti apa sih? Oke teman-teman Ini tepung beras dikasih rempah-rempah itu ya Ini selalu anget Apakah di bawahnya sini ada kompornya atau gimana? Gak ada Gak ada omornya? Gak ada Ini resepnya biar anget terus gimana itu? Dikasih selimut Oh berarti panas dari bikin Kan ada ini jurnya ini Oh jurnya ini yang namanya Tempatnya Tempatnya namanya jurnya itu ya bu ya? Jadi rasanya dia tetap panas itu Ada kendinya Iya Terus dikasih selimut gitu Iya Ibu ini kalau sehari-hari ini ibu Paling banyak bisa laku berapa mangkok? 150-200 150-200 mangkok? Oke Harga satunya berapa ibu? Kalau kempolnya 7.000 Jurnya 6.000 Es kempol 1 mangkok 7.000 rupiah Dan jamun dunya 6.000 rupiah Iya Oke Berarti kalau 150 itu kali 7.000 berapa berarti? Banyak teman-teman ya 1.500.000 1 juta ya omsetnya itu Itu gak sampai sehari ibu ya? Iya kadang sampai satu hari Satu hari Ini ada yang beli ini? Iya Enggak apa gak apa-apa Beli atau kan Bukan gel Jaan Apa yang campur tiris itu Tunggol Tunggol Enggak Sudah Gila putihnya tuh Makanya bukan icing sugar yang Sem link-semer link tapi yang biasa ibu ya Yang biasa Gelanya benar biasa Tunggol Gila pasir di treatment blender itu lho kan? iya kita punya mbaknya dulu udah, mau beli sini mbak? gak ada lah, gak ada di sini akan ada di sini? gimana rasanya? enak atau gimana mbak? enak enak? ini buat sendiri, apa dikasih ke tetangga lagi? beli banyak sekali ini mbak? buat pilih buat pilih ya, kita coba aja seperti itu gula kering mas kok sudah nggak sabar ini ya Mark nyerah mau cobain ya makanannya eh, makanannya minuman iya seribu ya, kayak melihara kan sih ibu nya baik hati dari tempat bu ibu saya tolong dibuatin satu, makan disini bu iya jamunya apa, es nya? es nya, kebak, one-one gitu teman bisa liat iya monggong ini tampolnya, disini dua, ini pukul seplepet ini teman-teman, penampakan dari susah musuhnya nih kita langsung sedikit itu harusnya 27,000 ya? iya tercampur panas, panas enak pak? bagus itu rasanya gimana sih pak? boleh dijelaskan ke teman-teman ini? rasanya agak ada jahe nya jahe terus? lagi? lagi? kayak jendang itu pak? cuma ancar itu ya? iya betul ada kabu lopo nya ada kabu lopo nya jadi rempah-rempah bikinnya kalau masuk angin hilang disini ya? iya langsung aja ke warungnya Wijo ini ibu ya gimana ibu? enak ibu? enak? mantep, bener ini ala kaku semua kita sayang itu ya saya maksud siang ini akan coba ini apa namanya? enak? 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 teman-teman ini enak banget ya ini ya ini diaduk dulu karena gulanya ini masih di bawah masih mengendam kita akan aduk dan sekarang nah ini tuh tuh diaduk dulu ini yuk kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim enak banget teman-teman hmm katanya kayak ibu yang tadi bilang bener-bener masih ada rasa kayak vanilinya hmm mantep dan juga ini apa hmm gula halus yang dipakai itu gula halus yang biasa jadi ada dua jenis gula halus ya yang pertama gula halus yang biasa yang seperti ini yang kedua ada gula halus yang biasanya dipakai dibuat donat-donat jadi gula halusnya ada rasa kayak semeriwing semeriwing yang gitu oke sekarang kita coba peleretnya nih dari belas ketan tadi ya peleretnya nih tuh kelihatan kamera nah ini peleretnya yuk Bismillahirrahmanirrahim hmm hmm rasanya kenil-kenil teman-teman hampir kayak hampir kayak sama apa ya kalau teman-teman pernah makan di jen pasar itu rasanya hampir sama kayak gitu penyel-penyel enak banget terus ini kempolnya ya dibilang dari kempol ini nih kempolnya ini nah kelihatan ya kempolnya ya tuh oke ini dibuat dari beras ketan rasanya kayak gimana buat beras ketannya ini coba ya kita isipin dulu dengan merahim kayak beras ternyata merahim ya ya memang dari beras ketan rasanya kayak beras ketan masih ada kerasa beras-beras ketannya itu ini tengahnya bener-bener lembut bisa dilihat tuh ya nah tengahnya lembut itu enak banget dan juga sensasi kayak peleretnya tadi masih ada rasa kenil-kenilnya ya hmm 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 enak teman-teman selain di sini es kempol ini bisa kalian temuin dimanapun di daerah Semarang selama itu masih ada di daerah Semarang masih banyak ya es kempol gitu cuma tiap tempat memiliki ciri khas atau kempol sendiri ya beda-beda tapi buat ini di warung Wijoyo ini enak-enak teman-teman masih ke sini nih seger nah ini hampir di habis teman-teman ya last pun ini ini last pun yuk bismillah ah ini habis ini rasanya bener-bener ala katus teman-teman ya ala tas yuk yuk wajib ke sini jalan Lampersari ya Lampersari Raya ada nanti teman-teman lihat di pojok kiri jalan itu ada jamujun Wijoyo ya langsung aja mampir harganya 1 mangkok ini 7.000 rupiah kalau jamujunnya 6.000 rupiah kayak tadi yang bisa dilihat jamujunnya enak seger kalau yang masuk angin bisa sembuh ya minum jamujun teman-teman oke eh mas dulu pamit dulu kita ketemu lagi di video makan selanjutnya bersama Bos Milo bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dan cek video lainnya yang ada di channel Bos Milo oke dan selalu menikmati makanan salam ala katus see you dadah